Kita ini, ya memang bocil, kita ini partai yang belum lolos ke Senayan, kita partai yang dipandang sebelah mata. Dalam suasana seperti itu, dimana-dimana kita mesti memposisikan diri, gak usah berharap diperlakukan setara, bahwa, eh ini ada yang tokoh besar, besar dalam arti hari ini dia capres, hari ini beliau partai pemenang pemilu kedua, hari ini beliau adalah capres dengan elektabilitas tertinggi, ini malah bukan lagi memperlakukan dengan setara lagi makan ya, ya malah beliau datang, itu berarti memberikan apresiasi, apalagi situasinya ketika 2019 kita juga banyak mengkritik beliau lagi kan, dan timnya, jadi ini ada kebesaran hati dari seorang Pak Prabowo, mau dia yang datang gitu loh, bukan cuma PSI loh, kita kan lihat dia kemana-mana, semua yang bahkan musuh-musuh lamanya pun beliau datang gitu ya, bahkan yang memecat dia di 98. Saya baru ngerti betul arti dari kata-kata, the power of silaturahmi.